Tapi ada juga makhluk-makhluk tersempulnya yang terus berusaha menutup. Maka oleh karena itu saya minta pertanggung jawaban dari Brigadir Jenderal itu. Itu siapa Pak Brigadir Jenderal? Inisialnya A. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntag menyebut ada sosok yang berusaha menutupi kasus tawasnya Brigadir J. Ia membeberkan sosok yang disebutnya menutupi kasus dan dianggap telah mengingkari janji. Sosok itu disebutnya berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Kamarudin mengatakan sejak awal pihak keluarga sudah mencurigai kejanggalan kematian Brigadir J. Adanya Brigjen yang menutupi kasus membuat Kamarudin heran karena Presiden Jokowi saja memerintahkan agar Polri mengungkap kasus itu. Maka dari itu Kamarudin Simanjuntag meminta agar petinggi Polri berpangkat Brigjen itu segera bertanggung jawab. Kamarudin menyebut petinggi Polri itu bukanlah kadif propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kamarudin membeberkan inisial sosok yang dimaksud yakni Brigjen A. Kamarudin Simanjuntag mengungkap aksi Brigjen A yang disebutnya sudah berusaha menutupi kasus kematian Brigadir J. Janji-janjiman di sosok petinggi Polri kepada keluarga soal penyelidikan kematian Brigadir J nyatanya cuma di bibir saja. Brigjen A mengatakan awalnya keluarga diperbolehkan memvideokan namun semua hak-hak itu dibatalkan. Yang dari penyelidik utama baris krim, tapi kan terus berunding-berunding, kita dari pihak yang berganda membuka, tapi kan ada juga pihak yang berganda menutup, Presiden mengemanatkan membuka, terang-terangnya, tapi ada juga makhluk-makhluk Presiden ini yang terus berusaha menutup. Maka oleh karena itu saya minta pertanggung jawaban dari Brigadir Jenderal itu. Itu siapa Pak Brigadir Jenderal? Inisialnya A. Lalu saya katakan mana ini? Yang sudah kita sepakati semua dilanggar. Seperti misalnya akan ada CCTV buat keluarga, kemudian keluarga boleh melihat prosesi autopsi dan pisi baru tertunda, keluarga boleh memvideokan, tapi semua hak-hak itu dibatalkan. Kemudian saya minta pertanggung jawaban, karena ini sangat mengecewakan kan begitu ya. Maka Jenderal itu mengatakan, saya juga bingung Bang, silakan koordinasi dengan Kapolres. Bapak, ini alasan mereka? Maka Kapolres itu kan pangkatnya AKBP, jauh di atasnya adalah Jenderal. Saya tanya Kapolresnya, gimana nih Bang, katanya tanggung jawabmu, menurut Jenderal itu. Dia bilang, kok jadi kesayah Bang, kan begitu. Jenderalnya saja bingung, apa lagi Kapolresnya? Lalu saya bikin status di Facebook, viralkan, pinta apa-apa hak-hak daripada aku dan keluarganya. Sampai jumpa di video selanjutnya.